Polisi di situ Bondo berhasil mengamankan pelaku pembacokan hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia Motifnya lantaran suami tak terima istri digoda oleh pria lain pelaku terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara Pembacokan terhadap korban, latar belakangnya itu adalah istrinya tersangka itu digabung oleh korban Diajak anak-anak, pas saya langsung terima kasih Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari bumi aktual Selamat menyaksikan TTA warga desa di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Di Adi Ringkus Polisi setelah melakukan pembunuhan terhadap tetangganya pria 21 tahun ini pun dikeler oleh petugas kepolisian setempat Pemicunya balas dendam pada kasus 3 tahun silam Bermula saat seng istri digoda untuk melakukan hubungan intim oleh korban suami yang tak terima dengan hal itu marah hingga nekat menghabisi nyawa korban yang Masih tetangganya saat itu pelaku bertemu dengan korban di area persawahan pelaku yang tersulut emosi dengan korban awalnya cek cok mulut Hingga pelaku nekat menyabetkan korban menggunakan arit serangan pelaku bertubi-tubi membuat korban berinisial S mengalami kritis Sehingga meninggal dunia di rumah sakit asem bagus Dendam apa? Iya dendam Kenapa dendamnya? Saya ganggu Ganggu istri? Iya Seperti apa? Iya Keng tak anu udah keng Pas Sembola ke saya Kera-tara pas saya langsung Denggu Logisnya pada hari Senin tanggal 10 10 Mei 2021 21 Sekitar pukul 06 Titik kosong-kosong Telat lagi Pembacokan Pembacokan terhadap korban Latar belakangnya itu adalah istrinya Tersangka itu diganggu oleh korban Pembacokan itu menggunakan alat celurit Dilakukan sampai 4 kali Dengan sasaran Tengkuk Tengkuk di belakang Terus kepala bagian belakang Dan dengan kiri Serta perut Sehingga korban dibawa ke rumah sakit Meninggal di rumah sakit Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 15 tahun Saat ini petugas kepolisian setempat Masih melakukan penyekidikan secara intensif Untuk memberi efek jerah kepada pelaku Pembacokan polisi menjerat dengan hukuman Kurungan penjara hingga 15 tahun Sudah menonton video ini Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih